Polda Metro Jaya berhasil menangkap pengemudi mobil Toyota Fortuner yang viral karena menggunakan plat dinas TNI palsu dan bersikap arogan usai menabrak kendaraan lain. Pelaku berinisial PWGA ditangkap pada Selasa 16 April 2024 kemarin di kediamannya di Campaka Putih, Jakarta Pusat. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes AD Arisham Indradi mengatakan saat ini penyidik masih melakukan pendalaman terlebih dahulu. Sebelumnya pelaku sempat mengaku sebagai adik kandung jeneral TNI saat dilaporkan ke Baris Krim Polri. Pelapor merupakan Marcelina Indriati Deka dan Komang Dimas selaku pemilik mobil Suzuki yang ditabrak pelaku hingga terlibat cekcok saat peristiwa tersebut terjadi di kilometer 57 tol Jakarta Cikampek. Kuasa hukum korban, Paulinus Dugis, menyebut bahwa pelaku dijerat dengan pasal 170 KUAP dengan ancaman berupa pidana penjara paling lama 5 tahun. Untuk memperkuat laporannya, korban menurut Paulinus turut menyertakan sejumlah bukti. Salah satu buktinya berupa rekaman video saat peristiwa ini terjadi. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!